Hai kamu lagi di sofa channel tentunya ya guys kalian sudah kalau kalian udah nonton part-part sebelumnya kalian pasti tahu kan kita bikin rumah kalau kalian pantau terus kemarin saya jelaskan gimana proses memasang bata ringan ya guys jadi keunggulan untuk memproses apa memasang bata ringan itu sangat mudah guys sangat enteng juga dan ini irit irit semen dan irit bata ya guys jadi apa sih yang namanya bata ini tuh bisa tinggi itu cuma berapa kubik doang ya guys jadi kalau kalian ingin memasang bata ringan silahkan guys kita rekomendasikan ya guys dan juga kalau sisa-sisa begini guys kalau kalian kreatif kita bisa bikin asbak tak bisa bikin asbak diukir-ukir atau pajangan lemari atau gimana ya guys sekreatif-kreatifnya kalian aja jadi enaknya masang bata tuh gini guys bata ringan kalau kalian ingin rumtur ayo kita rumtur lagi guys ya emang enggak 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 masih Hai ha hai rek hai 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 YouTube hai ile selamat menikmati jadi ini adalah bata yang biasa ya bata merah ya guys jadi kalau kalian masang bata ringan gini ini bakalan irit beberapa bata merah seperti biasanya jadi kalau bata merah ini diameternya bisa 3 kali ya guys 3 kali bata merah guys jadi irit juga dan juga sepertinya lebih kuat ini guys ini lebih kuat daripada yang ini dan ini juga ini udah jarang pemakaian ya guys tapi masih ada yang belum percaya kalau ini tuh kuat guys jadi untuk zaman sekarang mungkin bata ringan direkomendasikan ya guys jadi jangan takut jangan risau ini pasti kuat yang terpenting besinya guys besi adalah tulang dari bangunan ini guys oke guys cukup sekian pantau terus Siva Channel jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati